Banyak orang tidak sadar, kalau sebenarnya kesalahan itu tidak bisa luput dari kehidupan seseorang. Kita manusia, pasti punya salah. Ini beranjak daripada sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sahih kata beliau, Semua anak Adam pasti terlintas buat kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang taubat. Semua orang bisa berbuat salah. Dan banyak orang teman-teman sekalian, pada saat dia dulunya buruk. Misal, karena kejahilan tidak mengerti agama, maka dulunya sering mabuk. Dulunya sering berzinah. Anggap orang yang sangat buruk, seorang perempuan jadi pelacur misalnya. Atau mungkin laki-laki juga sama. Melakukan banyak kesalahan-kesalahan agama. Lalu sekarang, ikut di pengajian. Satu dua kali. Tahu kalau Allah itu ada, Allah itu melarang, Allah perintahkan. Lalu kemudian dia sudah tahu kemahalal haramnya Allah. Tergerak hatinya untuk taubat. Biasanya, teman-teman yang taubat ini akan terjadi perubahan. Perubahan dari sikap. Cara berbicara, penampilan. Perubah semuanya. Mungkin selama ini tidak pernah kenal kalau laki-laki baju koko. Begitu taubat sudah sering pakai baju koko misalnya. Atau dulu tidak pernah kenal kopiah, sekarang sudah pakai kopiah. Mungkin dulu tidak pernah melihara jenggot, sekarang sudah melihara jenggot. Ada perubahan terjadi. Wajar, performanya terjadi. Berubahan. Akhwat mungkin begitu. Dulunya tidak pakai jilbab, sudah pakai jilbab sekarang. Mungkin tadinya jilbabnya masih kecil, terus berubah menjadi jilbab yang besar. Supaya lebih aman, lebih terjaga. Perubahan ini akan terjadi. Biasanya, komunitas kita yang dulu, itu seringkali ngolok-ngolok tuh. Kamu juga dulu begini. Kamu alim ya sekarang? Diolok-olok. Maka, judul ceramah kita ini ada jawaban buat Anda. Iya, inilah aku sekarang. Harus dijawab begitu. Jawaban iya, inilah aku sekarang adalah jawaban yang paling tepat. Memang dulu saya pernah begitu. Tapi sekarang sudah tidak. Dan indahnya Islam itu, teman-teman sekalian. Islam melihat sekarang, bukan lalu. Islam tidak pernah butuh untuk melihat bagaimana keadaan kita dulu. Ada seorang wanita bertanya kepada salah satu ulama di dalam salah satu majlis. Melalui tulisan, saya seorang pelacur. Dulu pernah melacur. Buruk sekali, berzina. Gonta ganti pasangan, hidup dari uang itu. Sekarang saya sudah taubat. Sudah faham mana halal haramnya Allah. Sudah taubat nasuha, sudah mulai berubah semuanya. Masih layakkah saya mendapatkan laki-laki soleh sebagai suami? Makanya jawaban syihnya, bukan cuma layak. Anda sangat layak. Karena ada sabda Nabi SAW, At-taubat akan membersihkan semua kesalahan yang lalu. Tidak ada lagi dalam Islam itu. Tidak dikenang lagi masalah itu. Terima kasih telah menonton!